Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 으니까 Terima kasih Terima kasih Terima kasih ini terlalu sekedar tutup aja memanikan tidak boleh ketika misalnya begini langsung dibuka itu mungkin sudah sama-sama sama-sama nah jangan lupa positif mata juga akan tertutup ya bagaimana apabila tidak bisa tertutup tapi tidak terbaik bisa tertutup ya kalau sudah kita payahkan tidak tertutup dan bisa itu tidak apa-apa ya termasuk mulut tidak apa-apa baik kita bisa mulai yang pertama ya tidak ada doa khusus tidak perlu juga niat awa itu dan awa silat dan berhubungan jadi dalam hati saja karena Allah sudah tahu ramalan itu ini bukan perkara mamahe dan lain-lain kita bicara syarihan nah kemudian jangan lupa nanti dibantu oleh tugas yang lain gimana lah mendidih dan angkat-angkatnya sampai begitu jangan terlalu tegak pak ya jangan terlalu tegak pak ya jangan terlalu tegak pak ya ya sekitar 45 baru kita tekan ini pak ya tekan ya ini ini pak nah ini kita tekan pak jangan terlalu keras cukup gini pak tekannya rata sampai ke pusat ya dari biar pak ada dari pusat tekan pak itu nanti pasti keluar disini pak burur 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 harus keluar jangan dibawa ya tidak perlu biarkan dia keluar makanya kenapa sebenarnya biarpun dia bukan berpenyakit khusus tetap sebaiknya menggunakan sarung tangan ya tetap menggunakan sarung tangan kenapa? ya terlalu masker kenapa? kadang yang memandikai juga takut dan kuat dia akan emesis atumu minta seperti itu ya jadi ini ditekan sampai betul-betul keluar tapi sekali tadi niat kita bukan untuk menguras isi perut tapi membersihkan yang keluar yang keluar seperti itu ya kenapa? isi perut ketika seseorang meninggal itu tidak bisa semua keluar seperti kita sekarang kita surat tubuh apakah kita dijamin tidak ada kotoran di perut? dijamin bersih? tidak masih ada meskipun kita sudah BAB ada biologis misalnya jam 3 kita sudah harus BAB tapi masih ada tersisa betul ya? jadi seperti itu jadi tidak perlu memasakkan diri nah setelah itu barulah nanti dikuatirkan karena orang yang lebih banyaknya khusus ini mudah sekali mas jadi engselnya itu longgar di tubuhnya itu itu geraknya longgar berapa jadi kita tutup dengan k rapas seperti itu paham ya? ya ya lumayan bisa bicara ya kalau saya juga yang lebih banyak yang lebih banyak kita langsung menggunakan klorin ya jadi nanti prosesi yang saya lihat setelah kita prosesi pembasmian penyakit jadi kita langsung menggunakan klorin 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 itu tadi sampaikan sama dengan 3 botol baiklin dicampur dengan 20 liter air air kalau misalnya ada alat sepatu dan sebagainya yang masih mau dipakai maka setelah dicampur air itu dibagi dua paham ya? air dibagi dua tetapi apabila tidak langsung dibuat maka tidak mengapa cukup 10 liter air berarti baiklinya berapa? 1 liter 1,5 paham ya bapak bapak? paham sudah baik kalau di dalam cari biasanya ya disiram air pada tempat-tempat yang disitu menimbulkan asal kebisan ya oh yang kecil pak ini terlalu besar nanti yang menimbulkan juga kebisan ya yang kecilan itu pak ada? ya itu ya itu 1,5 botol untuk 10 liter ya ya itu berapa liter ya karena biasanya kami menggunakan klorin yang sudah terjadi itu 0,5% jadi kami sudah bisa tapi kalau sudah klin itu sama komposisinya tapi 1,5 botolnya ya ya anggap ya 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 gak usah disini pak ya 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 ini yang paling, ini momen yang paling penting bapak ini momen yang apa? stage yang atau tahapan yang paling kursian ya kita sudah dibat itu sudah tersedia larutan klor klorin nah ya posisinya bisa karena saya menghadapak ya tapi karena sebenarnya bisa disini bisa disini pak boleh air diambil yang sudah mengandung klorin itu disirankan pak mulai dari kepala yang ada rambutnya biarpun dia sudah bortak bortak kepala disini oke disela-sela ya berarti kan ketika menuju ke tempat bisa keluarnya darah nah biasanya begini pak kalau orang terkena penyakit khusus itu biasanya sering keluar darah ada daerah telinga atau di hindu atau mulut itu banyak perlu dibandingkan plus apabila orang itu juga terkena penyakit stroke atau hemologi lain apa namanya disini mudah kan hemologi jadi pecah kemudian udangnya biasanya pak masih ada dalam tersisa yang menuju ke telinga yang keluar nah seperti itu tetap kita bersihkan jadi kita mulai dari sini pak mulai dari sini kita selan-selan pelan-pelan pak ya pelan-pelan kemudian telinga itu ada lubang-rubangnya itu kita bersihkan pak menggunakan pelan-pelan ya sampai di belakang telinga sini ini ya kemudian hidung ya pak ya itu masukkan yang sudah ini tangan kita yang sudah ada yang sudah ke hidung pelan-pelan ya tidak bisa bernafas ya pelan-pelan pak ya hidungnya begini ini tahapan yang krusial pak mohon kita sama-sama setelah itu mulut mulut pak tidak mulut terlalu keras cukup cukup antara bibir dan di dalam bibir dibersihkan pelan-pelan kalau bapak sulit bapak sulit bapak sulit bapak boleh menggunakan karpas boleh karpas sedikit dikasih air dibersihkan pak iya ya bibir pak leee terus langit-langit atas kemudian kalau dia berjenggel tidak sama pak krusikan sampai area yang bukan selesai dia ini bukan selesai baru badan pak badan pelan-pelan mulai dari kanan terus ya pak ya karena ini belum masuk pada secara atas jadi boleh lakukan seperti ini silahkan ya terus pak pelan-pelan ya upayakan tangan tidak seperti ini pak sakit ya lulus karena belum di kapal di kapal ini seperti ini pak jadi kenapa agar ketiaknya bisa kita jangkau ketiaknya kita tarik begini kemudian kita tarik begini terus pak pelan-pelan aja sisi makanya kenapa 10 liter itu juga sudah cukup kalau dirasa pak kira-kira sepuk maen yang besar boleh pak jadi lagi tiga botol jadi 20 liter terus satu saya ini geluran terus pak sampai di pusar kita pakai kapal yang penting yang penting ketika kita sudah menggunakan salah satu alat untuk membersih jangan lupa pak jangan dibuang sembarangan ambil tempat sampah yang sudah dikasih kresek kemudian seperti kapal tersebut langsung dibuang di kresek tersebut jadi jangan dibuang di tempat sampah umum pak atau sembarangan ditang jadi seperti itu tempat sampah seperti dikata biasanya dikasih kresek atau di rumah sakit dikasih kresek dimensi sudah selesai nah masuk pada tahap alat pelan-pelan ini ini juga sangat pak ingat posisi selalu terbukum itu dibersihkan pak jadi mungkin mau maaf ketika membersihkan alat terakhir sebaiknya kita menggunakan kapas karena untuk memasuki wanita banyak selalu untuk laki-laki pada posisi di bawahnya penis itu dibersihkan karena disini biasanya ngukul dibersihkan ambil lagi jadi memang agak banyak kapas yang diperlukan setelah itu masuk ke bawahnya zakat disitu ada bagian selangkangan ada belangan pantas itu juga dibersihkan terus sampai ujung sekarang ini selang-selang sama tadi tangan juga di selang-selang selang-selang juga sama di selang-selang selesai belum dia harus miring ke kanan kanan itu ini ya mayatnya jangan miring sendiri ya kalau disini disini ya disini pak ya kalau miring sendiri ya ya nah ini posisi mayatnya ya pentingnya miring ya istirah sama pak disirah jadi memang harus ada petugas yang bagian mengindah-indahkan mayat atau mempositifkan mayat tidak mudah untuk disirah seperti itu pak nah ini yang sering terjadi apa pak biasanya orang dengan penyakitus ini mengapa dia sering keluar kotoran dalam kerja cahit dan itu tidak perlu kita masukkan selang pak jadi kadang-kadang orang itu dimasukkan ke selang kita tunggu yang percaya apa samping sampai gerocok dan boleh pak tunik sah jadi sebatas kemampuan kita lalu kita supong pakai k k seperti itu seterah miring kanan bersih terus miring kiri sama itu bersih sama posisinya dari tujuan rambut sampai tujuan rambut bagian kumit biasa ya sampai semua meraka ya pak ya nah ini ada pertanyaan kok kami pernah melihat mungkin di youtube atau tempat air mayat yang bernyakit khusus harus menggunakan plastik plastik karena di rumah sakit itu ketika sudah dimandikan sudah digapati itu seperti ada plastik pak ketika diakan ya nah seperti itu berarti itu prosedur yang sesuai SOP yang benar pak tetapi untuk di masyarakat kita melihat kondisinya kalau masyarakat stikmanya masih tinggi sebaiknya tidak menggunakan plastik lalu apa pak itu tadi yang kami sampaikan klorin itulah yang menjadi atau biklin yang menjadi pengganti dari plastik jadi klorin atau biklin yang sudah tercampur dengan air yang kita campur itulah yang menjadi pengganti plastik tapi apabila masyarakat kita sudah bisa menerima maka sebaiknya pak kita menggunakan plastik paham paham plastik itu di posisi mana plastik sebelum dia di kafani sebelum dia di kafani sebelum dia di kafani tapi apabila sudah diberikan atau bila disirankan dengan klorin maka itu sudah mencukupi itu mencukupi ya disebab masyarakat kita itu masih sangat apa ya stigma yang luar biasa biasanya yang jadi korban yang ditinggal menjadi masak setelah selesai bapak artinya diyakiri semua klorin itu sudah merata barulah kita menggunakan air biasa atau air yang dicampur sabun atau air dengan daun di darah boleh pak disini mudah kan mendapatkan darah sulit maka kita boleh menggunakan air sabun meskipun sebenarnya sabun sebenarnya bukan untuk bukan untuk disinfet karena sudah digandikan oleh klorin tapi air sabun untuk sekedar bisa menjadikan wangi seperti itu bapak ini kita belum ada prosedur mengkampang nih pak ya jadi seperti itu jadi boleh kita pakai air sabun boleh menggunakan air biasa boleh nanti pak setelah selesai kita menggunakan kapur baru nah setelah itu barulah kita sirap air boleh tadi yang saya sampaikan air sabun air biasa campur dengan daun hindaran sama prosesnya pak jadi dari ragun sampai ujung kakin sebelah sini pak nah ini baru sudah kalau pak kita ikuti arah tangan ini perhatikan pak ya jadi ketika klorin tidak perlu tangan kiri tapi ketika air ini sudah masuk pada prosedur pak jariah paham ya setelah itu baru kita sirap jumlahnya berapa pak malasan kalau misal sabang ganjir ya baru kiri kemudian angkat kanan satu kali saja pak bisa dikatakan setelah itu pak jariah wudhu wudhu setelah itu kita wudhu putukan nah prosedur wudhu sudah sesuai dengan syariat tidak perlu seperti bumbunya kita yang terlalu memberatakan ya jadi prosedur wudhu sederhana saja ya seperlunya saja jadi jangan sampai terlalu tekan jadi seperti muka dibasu kemudian telinga kemudian ya mulut kemudian kaki sampai pada prosedur wudhu yang sudah kita lakukan saat ini barulah tadi kita menggunakan kaktur basur ya jadi sudah dua lapis pak jadi kaktur barus itu fungsinya pak sama dengan minyak minyak wangi ya juga untuk mencegah dalam waktu dekat munculnya bantai bateri itu fungsinya kaktur barus pak makanya kenapa ditaruh di lemari pakaian atau di dalam tembak tidak jamur seperti itu barulah diundukkan setelah diundukkan pak barulah kita masuk juga saring ya tadi istilah dengan kaktur barus ya rata ya air dengan kaktur barus rata selesai seperti itu terakhir ya terakhir jadi kaktur barus rata terakhir seperti itu nah setelah pada posisi terakhir ada pertanyaan ternyata masih keluar darah apakah boleh kita membersihkan darahnya tidak perlu pak hidung langsung diberikan kapas kapas ini sebenarnya maaf kalau ada yang beda pendapat kapas ini sebenarnya bukan syariah tidak diwajibkan tidak diwajibkan tapi apabila diperlukan apakah sebaiknya menggunakan kapas pada daerah mana pelinan hidung mulut mulut termasuk gembur seperti itu mas jadi bukan termasuk pada kategori syariah tapi diperbolehkan apabila ada hak hajar kita menggunakan kapas yang kedua apabila penderitaan penyakit khusus ini kukunya manja-manja ya kukunya manja-manja boleh gak ditetok boleh 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 ditetok tapi apabila nanti ditetok itu memungkinkan terjadi luka sebaiknya tidak perlu kita cukup membersihkan dengan kategori tapi sekilanya itu tidak mengatak maka boleh kita pelan-pelan sampai memang betul-betul kukunya sudah bersih seperti itu yang perlu kita lakukan ya jadi setelah proses awal itu sudah selesai maka kita melakukan secara sari 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 iya ada pertanyaan iya waktu disirang beding apakah perlu dikosok-kosok iya bagus pak dalam penyakit khusus itu memang ada penyakit yang bisa menghancurkan struktur jaringan kulit contohnya apa HIV iya HIV itu sangat ganas pak apabila sudah ada fase suara tersebut jadi kita keliru bilang orang itu penyakitnya HIV salah pak HIV itu virus orang itu penyakitnya AIDS ya tapi kalau orang itu masih pada kategori HIV bedanya gimana pak bedanya kalau orang masuk pada kategori HIV penyakit-penyakit penyakit dbc penyakit pulih penyakit pelang penyakit paru dan penyakit itu belum muncul pak orang masih nampasnya tapi sudah mengandung virus maka kita kan kita katakan dia terjadi virus tapi kalau dia sudah ada penyakit dbc nya sudah ada penyakit yang lain-lain seperti apa namanya Jamuran di seluruh mulut Yang kemudian ada timbul Bisul bernana di seluruh tubuhnya Maka kita katakan dia penyakit Seperti itu Nah bagaimana Maka perlu kita gosok-gosok Sepernuhnya Tidak perlu ditekan Karena orang dengan penyakit khusus ini Struktur kulitnya sudah Rusak Jadi mudah sekali dikoyak Kami sudah menemukan beberapa Mayak Baik yang perempuan Maupun laki-laki Itu sudah posisinya tinggal Tulang sama kulit Jadi posisinya sudah tidak ada Boleh dikatakan dagingnya itu sudah Tidak ada Nah itu kalau kulitnya digimikan itu sudah Koyak keluar da Seperti itu Jadi sebaiknya Untuk kehati-hatian Kita boleh membersihkan Tapi tidak dengan Caranya agak keras Tapi perlahan-lahan Tapi pada daerah tertentu Kita menggunakan kapas Jangan menggunakan tangan Karena kadang-kadang tangan ini Lupa daratan terlalu ke Keras Seperti itu Boleh air sabun Boleh air biasa Boleh air biasa Ya ya Pake air sabun itu perlu digosongan Karena Namanya memandikan mayak Kan harus bersih Ya betul Ya Jadi yang harus kita Bedakan pak Memandikan jenazah Dengan orang berponjakan khusus Itu sedikit berbeda Dengan padamunnya Maka apabila kita menggunakan air sabun Kita boleh pak Membersihkan dengan sedikit Agak menengkar Tapi ya Jangan terlalu keras Dikuatkan nanti Kulit yang tergoyang Seperti itu Paling orang-orang Yang lain Ya Karena yang dipakai Kalau yang Kalau yang Dibuat atau Bisa di Apa itu pak Ini Ya Kemudian ini pak Kayak panjang Yang ini Kalau untuk alat Seperti misalnya Ini Sebaiknya Untuk di masyarakat Kan murah ya Kita sebaiknya kita buang Tidak usah dibuat Kita buang Sama dengan Kayak Yang air baju Kayak Bisa kita buang Tapi kalau sepatu Kan masih kita Dibuatkan lagi pak Itu tadi saya sampaikan Sisa Jadi pada Klorin itu Bisa digunakan Untuk Memudian sini pak Atau membersihkan Karena Memandikan jenazah Yang masih dibuatkan Termasuk Ini pak Apa Tempat memandik Memandikan Itu dibersihkan Dan menggunakan Klorin Seperti itu Selang-selangnya itu ya Ya semua Dibersihkan dan menggunakan Klorin Seperti itu pak Sepulit air sudah banyak Sudah cukup banyak Kami sudah praktekan Ternyata Sampai sepulit air Sudah terkena semua pak Sepujuh tubuh Mengerita Seperti itu Nah Kalau untuk baju Mengerita Karena sudah Tidak diperlukan Sebaiknya Dibubur bersama Air Mayat pak Ya Di lubang khusus tadi yang dibuat Kalau sama mayat pak Ya nanti Macam-macam orang Pemikirannya Seperti ini Jelas siapa? Iya Kalau mayat yang menggunakan Digi palsu Iya Bagus pak Ada yang kami temukan Apabila mayat dengan penyakit khusus Menggunakan gigi palsu Tapi pak Kalau gigi palsu Sudah sulit untuk dilepas Jangan dipaksa Ya Untuk berbahaya Nanti akan muncul Darah Tapi kalau misalnya Untuk anggap Perasaan ini pak Tapi kalau sekiranya muda Boleh pak Ya Boleh Tapi Tidak untuk dibersihkan Gini pak Patang lagi pak Jadi langsung Setelah diambil Langsung dibuat Nah Apabila sulit pak Biarkan pak Seperti Sama ketika kami Menemukan Ada semacam Susuk Ya Susuk Di daerah muka Itu pak Nojol Kelihatan sekali pak Itu keluar Dan Kami Berpikiran Kalau ini dicabut Darahnya akan Muncrak Maka kami tidak Mengeluarkan Tapi sekiranya Itu memang Sebaiknya dikeluarkan Maka kita keluarkan pak Kalau bisa Kalau tidak bisa Saya memaksakan Ini Seperti ini Ya Ada lagi Ya Ada yang mau danyakan Sudah cukup jelas Ya Seperti itu Bapak-bapak Cara memandangkan Yang Untuk kita Ketarui Dengan Sarangan Ya Saya Bukan pada Pemuda Ya Justru pada Luar Ya Ya Ada masalah kita yang masih Menurut Jawa Malam Lalu itu Kayak Maju Terus Oleh keluarga Misalnya BGT Ya Pakai Goring Udah Mesti ya Ya Atau keluarga Pemuda Kita harus pakai Hand Terima kasih pak Pertanyaan yang bagus Tetap pak Menggunakan Handspoon Ya Karena dikuatirkan Masih ada Sisa-sisa yang tertinggal Sebaiknya Kami anjurkan Tetap menggunakan Handspoon Handspoon yang mana Handspoon yang baru pak Iya Cara melepas Handspoon pak Ada caranya Jadi ketika Sudah ini Dipakai Ini kita tarik Jangan gini pak Ini pak Jangan gini Nanti ini Susah Ini yang kita tarik Jelas pak Tapi ketika Pada posisi Disini Jangan lepas semua Masih ada sisa Ini yang kita tarik Sampai pada posisi Sama Barulah Ini kita lepas Karena kan sudah posisi Bagian dalam Nah itu bisa Gunakan paham Paham ya pak ya Jadi caranya Sini dilepas Dan Ini Ini saya lepas pak ya Nah ini saya lepas Ini Nah sudah sini pak Sini juga kita lepas Sampai sini Sudah pak Kami masih ada ini pak Untuk melepas yang ini Sudah Ini Masukkan pak Jangan sini Nah setelah ini pak Jangan dibiarkan posisi Sini Kembali ada Kita menggunakan Chlorine Sebaiknya saran saya Chlorine itu kita gunakan Bukan pada ember Kita minta tolong Teman kita untuk mengguyur 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 pak Jangan dimasukkan Kayak bagi ini pak ya Jangan Tapi Kalau ada Terang Sampai Bagus pak Tapi kalau tidak ada Yang ambil Begitu Tadi Makanya Cintunya dalam Satu pak ya Lebih dari satu Itu minta Kalau kemana Untuk membersihkan Jumanya Jadi posisi Tangan Atau Anggota Buku kita Yang memandikan Sekiranya Terkena Air Dari Pada ini Kita bisa Menggunakan Seperti itu Caranya Kita Menang Melangkat Cucitan Ada yang tahu Sudah tahu ya Menang Melangkat Cucitan Ya Ini pak Yang misalnya Selain Satu Dua Ya Jadi selain Satu Dua Terus Tiga Empat Lima Pergiru Kenapa Karena Jekungan Pergiru Jadi seluruh Petugas Yang meskipun Dia Tanya Memegang Kait Maka Juga Bisa Menyajukan Untuk Mencuci tangan Dengan Menggunakan Klorin Yang Yang Dihuyur Bukan Klorin Yang Dalam Atro M Nah Setelah Proses Setelah Selesai Proses Maka Kita Ambil Kain Yang tadi Basar Dengan Proses Tetap Ini Kita Gantikan Dengan Yang Kering Yang Diambil Pelan Pelan Langsung Masukkan Di dalam Turban Ya Jual Makanya Kami katakan Tadi Minimal Pedalaman 75% Buat Seperti Sudah Baru Kita Tutup Dengan Kain Terkering Baru Lepas Pindahkan Pelan 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 Menuju Tempat Untuk Di Baka Bagaimana Perbedaan Antara Jenazah Dengan Penyakit Khusus Dengan Pada Umumnya Dengan Cara Mengapani Tidak Ada Perbedaan Tetap Sama Berapa Lembar Minimal Tiga Ya Atau Lima Bagi Perempuan Terus Apa Boleh Alat Kelaminnya Itu Dibuatkan Kelana Dalam Boleh Ya Boleh Dibuatkan Kelana Dalam Jangan Pak Ya Kain Yang dibuatkan Pak Kita Lalu Sini Di 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 Kalau Perempuan Ya Biasanya Perempuan Dikasih Rudung Ya Meskipun Sebenarnya Jenazah Mohon maaf Kalau Ada yang Dereka Jenazah Laki Dan Wanita Itu Sama Ya Memang Kenapa Disahatkan Diperbolehkan Lebih dari Lima Dan Yang Disahatkan Setiap Lembar Kain Sudah Diberi Minyak Minyak Wangi Tidak Tidak Harus Menggunakan Minyak Wangi Yang Khusus Pak Yang Kalau Orang Jiwa Pasti Mengatakan Ini Minyak Minyak Main Bisa Boleh Di Toko Minyak Wangi Yang Harum Boleh Pak Jangan Menggunakan Alkohol Pak Ya Jangan Ada Minyak Wangi Yang Menggunakan Alkohol Tidak Boleh Jadi cukup Bibitnya Boleh Mayatnya Diberi Sekitar Telinga Tangan Kaki Dan Pusat Boleh Pak Sebenarnya Tidak Menggunakan Alkohol Ya Anjuran Tidak Menggunakan Alkohol Ini Tajam Sekali Jadi Orang Kalau Mencubi Pasti Dirang Ada Mayat Sebaiknya Kita Menggunakan Minyak Wangi Yang Tidak Menggunakan Alkohol Ya Kurang Tahu Saya Sepertinya Ya Kalau Sepertinya Ada Nah Seperti Jadi Kainnya Setiap Kain Diberi Mayatnya Juga Diberi Tapi Jangan Dibuk Pak Pak Ya Jadi Cukup Pinti Tentang Cukup Ada Apa Biasanya Orang Dengan Nyakit Khusus Ini Masih Meneluarkan Bak Dari Mana Pak Dari Telinga Dari Hidung Dari Mulut Dari Dukur Dan Dari Pusat Itu Yang Kita Beli Minyak Wangi Selain Selain Kain Kain Kita Beri Jadi Sekali Lagi Tidak Harus Seperti Minyak Wanginya Boleh Kita Menggunakan Minyak Wangi Yang Kita Beli Di Masak Ya Tapi Beli Biditnya Kenapa Itu Daya Apa Namanya Tidak Menguap Udara Udara Kalau Kita Beri Akor Sebentar Saja Lagi Kalau Sudah Terkenal Udara Dia Beroksidasi Tapi Kalau Bidit Tidak Dia Terus Ampe Lumpu 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 Jadi Sama Karangkapani Sama Juga Pak Baik Menyantuk Dengan Jumlah Kain Jenis Kain Talinya Semuanya Sama Jadi Boleh Tiga Tali Kalau Tidak Cukup Boleh Empat Atau Lima Lima Silahkan Jadi Gajir Seperti Itu Jadi Tidak Ada Saran Khusus Artinya Sama Dengan Para Jenazah Yang Seperti Itu Bapak Itu Menjumpan Teman Yang Jena Ada Probe Kesidang Tidak Tadi Kami Sampaikan Ya Jadi Setelah Jenazah Ya Setelah Jenazah Ini Tidak 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 Posisi Melapas End Ketika Selesai Bukan Pada Saat Mayat Ini Masih Dalam Posisi Disini Atau Sudah Dipindahkan Tapi Kita Belum Bersihkan Tempat Tempat Pemandikan Tidak 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 Dipakai Bagaimana Terima kasih Pak Ananya Luar Biasa Apakah Sampai Mengkapani Tidak 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 Cukup Pada Prosesi Memandikan Ketika Mengkapani Sudah Tidak Terlupa Kenapa Karena Mayat Sudah Disiram Dikiran Dikiran Atau Biklin Dan Sudah Dalam Posisi Sudah Bersih Tingkat Kebersihannya Sudah Kita Yakin Sudah Steril Sesuai Sari Dan Kemudian Pada Saat Tengkar Lali Bapak Tidak Perlu Lagi Menggunakan Air Spoon Yang Penuh Kami Sampai Katingan Yang Memandikan Yang Menyelenggarakan Jenazah Kukunya Jangan Pantem Ya Karena Kalau Kukunya Pantem Bisa Mengkoyak Jenazah Kukunya Harus Pendek Makanya Tiap Jumat Kita Pemotong Seperti Ya Jadi Posisi Kuku Dan Sebagian Harus Bersih Baru Kita Seperti Apakah Nanti Ketika Dimasukkan Keliar Kukun Harus Bersama Sepertinya Enggak Seperti Biasa Seperti Kita Menyelenggarakan Jenazah Untuk Saudara Saudara Enggak Ada Perbedaan Jadi Perbedaannya Hanya Di awal Proses Enggak Lalu Mesti Menggunakan Cloud Cloud Karena Itu Kalau Di Kan Ada Kiva Jadi Kemudian Seperti Nah Ini Ada Jenazah Saudara Kalau Sekiranya Kami Undang Berkenal Apa Tidak Ya Ini Aslinya Pak Kok Tau Mau Tidak Misalnya Ada Jenazah Saudara Yang Meninggal Di Sekitar Sini Bodo Bapak Jangan Seperti Undangannya Datang Saja Sebagai Masyarakat Umum Melihat Proses Yang Memandikan Siapa Tau Kan Rom Boleh Tidak Orang Lain Misalnya Laki 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 Lain Boleh Bila Katakan Laki Laki Itu Aman Tidak 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 Dapat Ember Boleh Ember Tau Tidak Tidak Itu Seri Terjadi Itu Terjadi Air Tidak Tidak Boleh Kita Sampaikan Kita Dosa Seperti Tidak 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 Yang Perempuan Yang Perempuan Jelas Pak Ya Sebaiknya Kalau Tidak Ada Perempuan Saudara Dari Perempuan Itu Baik Kakak Mumpun Adik Paham Seperti Jangan Mencari Susah Ya Jelas Pak Boleh Tapi Ada Yang Lebih Afdol Ya Kalau Sekarang Misalnya Yang Perempuan Punya Adik Perempuan Sebagainya Yang Adik Perempuan Kenapa Alah Aura Jangankan Kita Masih Sudah Meninggal Di posisi Masih Semua Anak Tidak Boleh Sembarang Masuk Kekamah Orang Tidak Harus Menang Iji Seperti Jadi Aura Itu Sangat Dimuliakan Oleh Allah Sudah Makanya Kenapa Dilah Nah Orang Yang Tidak Menggunakan Heja Seperti Lange Sudah Cukup Sudah Cukup Ya Ada Saya Sebentar Belum Ada Sebentar Tidak Apakah Tidak Apakah Tidak Waktu Apakah Ada Tidak Waktu Ini Pertanyaan Luar Biasa Ya Kalau Sudah Diberi Klorin Itu Tidak Boleh Langsung Disirat Dengan Air Biasa Air Berapa Minit Minimal 5 Menit Agar Apa Agar Lagutan Klori Betul Betul Masuk Dedaer Daerah Yang Bisa Memenuh Bibit Terima kasih Mas Saya Dengarkan Jadi Tidak Langsung Klorin Bersirat Perjuman Jadi Menunggu Waktu Minimal 5 5 Menit Bukan Maksimal Minimal Kalau Maksimal Bisa Setengah Menit Jadi Minimal 5 Menit Didiamkan Ya Jangan Nanti Pas Ini Kita Lain AP Jangan Jadi Biarkan Dulu Sambil Kita Mengamati Adakah Dari Bagian Dinasai Masih Belum Tersirah Jelas Pak Ya Seperti Makanya Kenapa Ketika Memadikan Dengan Barukan Proven Tadi Sudah Aku Membasu Tidak Boleh Terburu Kenapa Kika Kita Sudah Membasu Daerah Atas Maka Ketika Kita Masuk Pada Daerah Tengah Ini Sudah Terhitung 5 Mending Karena Pelang Pelang Tidak Boleh Terlalu Terlalu Pastikan Seluruh Sudah Tersirah Proven Itu Saja Sampai Seti Pagi Sudah Kedih Kurang 15 Menit Dan Itu Baru Boleh Disirah Nah Silahkan Kaki Tulu Karena Kaki Yang Baru Kita Silahkan Dari Terima kasih Jelas Masih Ibu Ya Mudah-mudahan Ya Karena Mayatnya Tidak Mau Disirim Sudah Mandi Tadi Tadi Jadi Sudah Mandi Sudah Merasa Suci Maka Tidak 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 Mudah-mudahan Ilmu yang Bisa Dapatkan Bermanfaat Tidak 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 Amin Kami Akhiri Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Bayatabangul Bayatabangul Terima kasih